Bapak Wakil, Wakil Wali Kota dan Ketua Kadim NIS, Ketua Frison Pirot dan Bapak CEO dari Tiga. Terima kasih untuk kesambutan yang begitu hangat kepada kami pada siang hari ini. Dan ini kunjungan kami yang kesekian ke Kota Pirot. Tentunya dalam dua tahun setengah kepemimpinan kami di Kadiri Geograd, kami terus berupaya untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dan bisnis antara dua negara. Tentunya tidak mudah. Tentunya melakukan persoalan yang paling pertama antara Indonesia dan Serbia adalah kekurangan informasi pada dua sisi Indonesia dan Serbia. Jadi tidak banyak orang di Serbia tahu tentang Indonesia, tidak banyak orang di Indonesia tahu tentang Serbia. Misalnya kalau kita bicara tentang market, tadi Pak Wakil Wali Kota sudah mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia itu 250 juta. Dan nanti 2015 pasar ASEAN itu berarti tambah lagi 250 juta yang lain, berarti semua ada 500 juta penduduk. Artinya apa saja yang diproduksi di Serbia itu sebenarnya dikirim ke pasar Indonesia bisa saja tidak selalu cukup untuk memenuhi pasar Indonesia dan Asia. Yang berikut lagi orang di Indonesia tidak tahu bahwa Serbia itu memiliki hubungan dagang, hubungan dagang, free trade agreement dengan hampir jumlah penduduk di sekian negara, yang harus kita laporan, hubungan dagang, 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 hubungan dagang. Sudah di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia itu terdekat. Sekarang di Indonesia banyak orang berpikiran menuju ke Rusia, tetapi kita masih punya barier importeks dengan Rusia. Kenapa nggak berpikiran untuk masuk ke Rusia lewat ke Serbia yang punya hampir 0% pajak dengan Rusia? Mereka banyak orang berpikiran untuk mempunyai perusahaan Rusia, tetapi itu ada barier yang berpikiran di Bosnia, di Bosnia-Taksa. Ini ada yang berpikiran yang berpikiran di Indonesia dan di Indonesia, tetapi semua orang berpikiran di Indonesia dan di Indonesia dan di Indonesia. Yang kedua, dua negara ini tidak bakalan berantem karena masing-masing memproduksi yang tidak persis sama, bisa saling komplementer. Kita nggak punya bunga matahari yang cukup, sunflower, di sini nggak punya palm oil, padahal ada batasan sunflower cuma satu musim. Kenapa nggak coba di-cross, sehingga bisa juga memberikan faydah bagi dua negara. Selanjutnya, kemudian dari Indonesia, kemudian dari Indonesia, dan di Indonesia ada produk yang mempunyai perusahaan yang berpunyai. Kada ini ada sukaran kreduanya, orang lain yang berpunyai di Indonesia. Sama lainnya, kami mempercaya, kawa, dan ini ada kekutan, yang tidak ada di sana. Dan di sini, kami mempunyai perusahaan yang kawa, yang mungkin tidak ada di sana. Jadi, kami mempunyai perusahaannya secara satu lagi dengan lain. Sebagai negara Yugoslavia yang memberikan perhatian kepada kemudian kebutuhan konsumer goods, goods yang diproduksi untuk kepentingan rakyatnya, maka bahan-bahan wisatanya ada di Indonesia sehari-hari. Bicara tentang pabrik karet atau pabrik bahan, kalau itu sudah 20 persen adalah raw material, itu berarti harus yang berpikiran bisnis 20 persen itu harusnya sudah milik Indonesia. Tinggal saja kenapa itu tidak diyakinkan untuk 20 persen itu milik Indonesia dan manakala butuh untuk membuat perkembangan bisnis yang lebih lanjut, tinggal ditaruh tambah uang cashnya sehingga lalu kemudian perusahaan meningkat kembasan suplai bahan baku juga jalan. Tetapi bahan-bahan spesely, tempat lagi bahan-bahan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih.